Seperti inilah seorang supir truk galian tanah tewas tertimbun neruntuhan longsor dari galian tanah di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Rekaman video berdurasi sekitar 10 detik itu warga hendak mengevakuasi korban yang tertindih tanah berukuran besar. Kemudian korban langsung dibawa ke keliling terdekat Sabtu kemarin. Diketahui galian tanah itu tak berizin beroperasi berdekatan dengan pemukiman warga setempat. Hingga saat ini pemilik galian tanah itu belum memberikan keterangan secara resmi terkait adanya korban jiwa. Pasca terjadinya peristiwa itu saat reskrim Polsek Parung Panjang langsung melakukan olah TKP di lokasi Senin sore. Dengan mumpulkan data dan barang bukti di lokasi kejadian, petugas kepolisian menyisir ke sejumlah lokasi longsornya tanah bekas galian tanah itu. Lalu pihaknya akan memanggil para pengelola galian tanah ilegal untuk memberikan keterangan atas kejadian tersebut. Pergiatan kami hari ini dari Polsek Parung Panjang, maksudnya reskrim Parung Panjang menindaklanjutin adanya kejadian hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di lokasi di Gerowong. Yang di Gerowong, tepatnya memang diduga ini tempat galian, galian tanah. Ada korban meninggal dunia yang informasi awalnya menurut keterangan saksi di lapangan, korban ini tertindih, tertindih tanah. Lalu hari ini tadi kami juga sudah mendatangi keluarga korban, Alhamdulillah sudah bisa dihadap komunikasi. Namun dari pihak keluarga korban untuk sampai saat ini memang untuk peristiwa meninggalnya keluarga mereka di tempat galian ini diselesaikan secara kekeluargaan atau musawarah. Kalau untuk detailnya mungkin saya belum bisa menjelaskan ya. Nah kalau untuk yang kita lihat tadi memang bongkaan tanahnya cukup lumayan gede. Namun keterangan keluarga juga memang si Almarhum ini ada penyakit asma. Lalu memang pada saat itu dia lagi kerja di sini, peristiwa singkatnya mungkin dari keterangan dari keluarga bahwa si Almarhum ini duduk. Lalu ada getaran tanah hingga tanah itu jatuh mengenai bagian belakang korban. Lalu korban di situ masih bisa diajak ngobrol, dibawa ke klinik di Bidan ya. Bawa ke Bidan apa? Karena di Porong Panjang di sana ada jangka waktu satu jam menurut keterangan keluarga tadi. Di sana satu jam lalu korban meninggal dunia. Oke. Kata-kata kalau udah ngomongin orang tua itu tak bisa menjawab. Kaget atau seperti apa? Ya, iya kaget. Udah pasti itu. Nah, sekarang kan kondisi seperti ini nih. Nah, yang diharapkan Teteh sebagai ini dari pihak perusahaan seperti apa harapannya? Gak hati nih kalau soal itu, Ma ya. Ada nggak gitu? Buat pengusaha supaya dibantu atau seperti apa? Ini tuh begini, Ma ya. Namanya orang tua saya udah nggak ada. Mau di mana lagi, emang udah takdirnya. Mau di apain juga nggak bakalan bisa. Terima takdir aja. Terima takdir aja. Saat reskrim, Polsek Parung Panjang masih menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti dari kejadian tersebut dan akan memanggil pemilik galian tanah tersebut. Dari Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.